Bapak dan Ibu tamu undangkan yang kami banggakan sebelum bersama-sama kita mendengarkan sambutan tunggal yang akan dibawakan oleh penjabat gubernur Provinsi Papua Pugunungan. Sebelum itu dalam terlaksananya festival kali ini seluruh kegiatan boleh terlaksana karena panitia telah bekerja keras dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan juga sebagai pihak yang telah terlibat. Untuk itu kepada Bapak dipersilahkan. Bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari Ketua Panitia Papua Pugunungan Christmas Festival Week tahun 2023. Penjabat gubernur Provinsi Papua Pugunungan ditemani oleh berbagai varga pimpin yang hadir bersama-sama dan akan melaksanakan launching dan juga laporan terkait dengan festival yang boleh terlaksana. Untuk itu kepada Ketua Panitia dipersilahkan. Wah, 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 shalom, shalom. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Om Satisanti Om Name Budaya Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Yang kami hormati Bapak PJ Segda Provinsi Papua Pegunungan Yang kami hormati Bupati-Bupati Delapan Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan Beserta sejajarannya Yang kami hormati seluruh para sekda Delapan Kabupaten Yang kami hormati Forkopinda Kabupaten Jaya Wijaya Yang kami hormati Ketua-Ketua Pagiwiban Se-Provinsi Papua Pegunungan Yang kami hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Dan Pemuda di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Yang kami hormati para Tua-Tua Adab Toko Pemuda, Toko Perempuan, dan Toko Masyarakat Di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Yang kami hormati seluruh Panitia dan I.O. Engineer Event Organisator NIS World Entertainment Yang kami banggakan seluruh masyarakat Papua Pegunungan Di Provinsi Papua Pegunungan Dan semua yang belum sempat kami sebutkan namanya Pertama-tama patutlah kita penjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas berkat dan rahmatnya Kami hari ini dapat melakukan sebuah event Atau kegiatan besar yang pertama kali kami lakukan Yang disebut dengan Papua Pegunungan Festival Christmas Week 2023 Di Provinsi Papua Pegunungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia Kegiatan Papua Pegunungan Festival Christmas Week 2003 Akan berlangsung selama lima hari Telah dilaksanakan di tanggal 16 kemarin Sudah dilakukan soft launching oleh Bapak APJ Gubernur Dan pelaksanaan dari mulai tanggal 16 Hingga tanggal 20 Desember tahun 2023 Kegiatan dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Bekerjasama dengan event organizer Nice World Entertainment Yang semua anggotanya melibatkan seluruh Pemuda-pemudi asli Papua Pegunungan Kita tepuk tangan Ini ajang pembuktian kami pemuda-pemudi Papua Pegunungan Bahwa kami bisa Papua-papua pemudi-pemudi Papua Pemuda-pemudi Papua Pegunungan bisa Terbukti hari ini kita telah melakukan kolaborasi Semua pihak kami libatkan Dan ada pun kegiatan yang kami lakukan Pada tanggal 16 sampai tanggal 20 Pak Gubernur Yang pertama tentunya Kegiatan perlombaan Bola kaki Futsal Putra Putri Dan telah dilangsungkan pada Lapangan Pilamo Futsal Wamena Kemudian yang kedua Kegiatan kami Kegiatan safari natal Tahap pertama sudah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 9 Desember Dimana telah mendatangkan ikan sebanyak 5 ton Dari Kabupaten Biak Provinsi Papua Dan membagikan kepada seluruh dominasi gereja Masjid, panti-panti asuhan, asrama, asrama Pagiuban dan komunitas-komunitas di seputaran Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Dan 5 ton tadi baru kami terima Jadi total ikan yang kami laksanakan Adalah 10 ton Di tahap pertama di tanggal 9 kemarin Dan di tanggal hari ini 5 ton ikan telah masuk Berarti 15 Wah luar biasa 15 ton kami terima Dan besok kami akan terima 5 ton lagi Dari Kabupaten Biak Provinsi Papua Bapak Ibu Saudara yang Saudara kami hormati Kegiatan hari ini juga terdiri dari Ada kegiatan penjualan Hasil kerja anak-anak dan mama-mama Dan bapak-bapak di Papua Pegunungan Dan oleh UKM Usaha Kecil Menengah Yang ada di Provinsi Papua Pegunungan Total UKM Kita hari ini berjumlah 160 kelompok UKM Perlu kami laporkan bahwa Hiburan rakyat dilakukan Terdiri dari 31 grup band Baik lokal maupun nasional Dan telah dibuka kemarin Dinyanyi oleh artis nasional kita Pak Kakak Edo Kondologit Di tanggal 16 kemarin Ada pun tujuan kegiatan hari ini Kegiatan Papua Pegunungan Christmas Week Yang pertama tentunya menumbuhkan tali asih Dan kebersamaan menjelang Antara sesama umat beragama Di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Yang kedua menurunkan inflasi dan stunting Dengan menyalurkan bantuan berupa Bantuan-bantuan safari natal Kepada masyarakat se-provinsi Papua Pegunungan Ketiga mencari dan mengembangkan Bakat anak muda Papua Pegunungan Melalui kegiatan olahraga Futsal Putri-Aputri Foli Putra-Putri Dan Lomba Maraton Putra-Putri Serta kegiatan menghias pohon natal Selain itu akan dilaksanakan Dialog perencanaan pembangunan Papua Pegunungan Selama 20 tahun ke depan Dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2023 Akan dilaksanakan rekonsiliasi Dan ibadah natal bersama Delapan Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan Demikian beberapa agenda Kegiatan Festival Papua Pegunungan Christmas Week Fest 2023 Yang akan dilaksanakan kurang lebih 5 hari Kiranya kegiatan ini dapat menyatukan kita Dalam kasih Tuhan Dan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan Kekeluargaan diantara kita Semoga dengan kegiatan ini juga dapat meninggalkan Dan beban seluruh masyarakat Propusi Papua Pegunungan Dalam menjelang kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus Sekian dan terima kasih Wah, 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 wah Kita berikan applause Yang beri bapak dan ibu sekali lagi Terima kasih yang mengucapkan Kepada Ketua Panitia telah menyampaikan laporannya Dan dengan demikian telah kita dengar Bagaimana atensi dari pemerintah Untuk kemajuan Papua Pegunungan ini sendiri Dan khusus untuk orang-orang asli Papua Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah Pemerintah WA Selanjutnya bapak dan ibu sekalian Kita akan mendengarkan sambutan Dan sekaligus akan membuka Ataupun melaunching secara resmi Papua Pegunungan Christmas Festival Week tahun 2023 Kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Bapak Felix Menanda Wanggai Dipersilahkan Wah, 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 wah Tuhan maha baik Kepada kita semua Di detik ini Tiba-tiba matahari bersinar untuk kita semua Kita tepuk tangan dan kita doa untuk Tuhan yang maha kuasa Matahari Di sela-sela awan muncul di tengah kita semua Di hari ini juga Kita semua menjadi saksi Baik seluruh masyarakat yang ada di Tanah Jaya Wijaya Tanah Papua Pegunungan ini Di rumah kita ini Di hone kita ini Papua Pegunungan Tidak hanya masyarakat Tapi puncak Trikora Puncak Jaya Puncak Mandala Puncak Yamin Dan gunung-gunung lembah-lembah Semua menjadi saksi di hari ini Kita semua masyarakat Pemerintah Toko-toko masyarakat Toko gereja Toko adat Masyarakat semua Kakak Adik-adik Mama Bapak Mama Kita semua hari ini Bersatu Bergandingan tangan Untuk Merayakan Hari yang penuh dengan sukacita Hari Natal Tahun 2023 Kita beri Ucapan terima kasih Kepada Tuhan yang kuasa Dengan aplaus bersama Yang terhormat Yang kami kasihi Orang tua-orang tua kita Secara khusus di pemerintah Provinsi Bapak Pegunungan Ada Bapak Sekda Para asisten Pimpinan OPD Pimpinan Dinas-Dinas Ketua Panitia kita Bapak Kakak Irwanto Halitopo Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Juga sebagai Ketua Panitia Pimpinan TNI Secara khusus diberkulai Bapak Dandim Kakak Bapak kita Bapak Murib Dan jajaran Pimpinan dari Polres Di Jaya Wijaya Dan juga Orang tua kita Ini langsung dari kantor Wakil Presiden ini hadir Bapak Hantor Matuan Sebagai anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua Yang diketahui oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Hantor Matuan Mewakili Provinsi Papua Pegunungan Dan juga Yang mewakili Pemerintah Kabupaten Delapan Kabupaten Yang ada di Tanah Papua Pegunungan ini Yang hadir secara khusus Bapak Sekda Kabupaten Tolikara Bapak Dow Dan juga Orang tua-orang tua Kua kami Sesepu-sesepu kami Baik Toko Adat Toko Agama Pimpinan-pimpinan gereja Baik Sinode Dan juga Kaus Kupan Dan juga Toko Perempuan Toko Pemuda Organisasi Kepemudaan Terima kasih Atas kehadiran Di tengah-tengah ini Dan juga Yang tak lupa Ibu Ketua PKK Istri saya Mai Tua Dulu berdiri dulu disana Yang tujuan Yang Mai Tua Kemudian juga ada Ibu Sekda Ibu Mai Tua dari Bapak Sekda Juga Hadir dan pimpinan Dari PKK Provinsi Papua Pegunungan Bapak Mama Dan kakak-kakak semua Hari ini Adalah langkah besar kita Torang harus membangun Sebuah lembaran baru Kita memiliki rumah baru Honai baru Papua Pegunungan Kita disini Pemerintah Baik Bapak Saya sendiri Bapak Felix Wanggai Atau Bapak Mama punya anak ini Anak Felix Atau adik-adik Ini punya kakak Felix Kita bersama-sama Bahwa ini rumah kita Ini acara kita Sehingga kita semua Pemerintah Sepakat Bahwa orang harus membuat Sebuah Fondasi baru Untuk rumah baru Dalam sebuah acara bersama Yaitu Papua Pegunungan Christmas Week Festival Atau festival Natal Papua Pegunungan Beri plus dulu Untuk ini Ini bukan acara Pemerintah Tapi ini acara kita Bersama Untuk kita Dari kita Dan ini kita Melaksanakan semua Sehingga Pemerintah Negara Hanya Memberikan Asistensi Fasilitas Tetapi Puji Tuhan Di hari ini Anak-anak kita Kakak-kakak kita Secara khusus Yang dikoordinir Melalui Nice World Entertainment Yang langsung Diketahui oleh Adenius Tabuni Maju sedikit Loh Adenius Adenius ini Pakai kacamata Sampai juga Macam tambah Cakap begitu Jadi Adenius Tabuni Bersama seluruh Teman-teman Kakak-kakak Pemuda-pemuda Dari KNPI Baik Bapak-bapak Pegunungan Yang embryo Bapak-bapak Pegunungan KNPI Ada KNPI Jaya Wijaya Kakak Unas disana Dan semua Organisasi-organisasi Kepemudaan Ini acara kita Sehingga Semua ini adalah Kakak-kakak Adik-adik Yang semua Harus bangun acara ini Menjaga keamanan Di tanah ini Menjaga kedamaian Di tanah ini Dan mensukseskan Acara ini Kakak-kakak Dan adik-adik Yang menjadi Tuan rumah Dalam acara ini Sehingga kita harus Hadirkan Kita punya mama-mama Kita punya bapak-bapak Yang selama ini Berusaha Yang punya Mata usaha Mata pencarian Di ekonomi kreatif Juga Di hasil pertanian Ada sayur Mayur Ada Hasil ekonomi kreatif Ada kopi Ada buah merah Dan sebagainya Di hari ini Kita Deklarasikan Dari lapangan pendidikan Wamena Jaiwijaya Bahwa Papua Pegunungan Adalah Provinsi pertanian Provinsi sayur Mayur Yang ada di tanah Papua Pegunungan ini Jika hari ini Tadi Bapak Ketua Panitia Bapak Halitopo Telah menyampaikan Bahwa Torang Ambil ikan 15 ton Hari ini Hari ini menjadi 10 ton Dan besok 5 ton lagi Kita telah Sebarkan Sebagai rasa Sukacita kita Kepada gereja Tapi Tapi hari ini Di lapangan pendidikan ini Kemarin kami juga telah Sampaikan Di Kota Sorong Dalam sebuah Rapat Kerja Kepala Daerah Setanah Papua Laporan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Menteri Investasi Bahwa kita telah kerjasama Bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Untuk Mama-mama dorang punya sayur Ada wortel kah Kentang kah Buncis kah Wol kah Ini kita akan Kumpulkan Dan kita akan Salurkan Kita jual Ke PT Freeport Indonesia Dan daerah-daerah lain Yang ada di Tanah Papua Sekarang Mama dorang Harus rajin tanam Kita pemerintah Harus menjaga Supaya kualitas Produksi baik Harus produksinya Kontinu Jadi mama dorang Harus rajin Bapak-bapak juga Harus rajin Anak-anak muda Juga harus rajin Tuhan Begitu sayang Bagi kita Tuhan Kasih alam Yang begitu indah Tuhan Kasih kita punya Tanah yang subur Tuhan Kasih kekuatan Sumber daya Masyarakat Mama Bapak Punya kahlian Di dalam Tanah menanam ini Sudah ribuan tahun Yang ada di Tanah Papua Pegunungan ini Bisa menanam Dengan Sayur wol Yang besar Kol yang besar Hipera yang besar Mungkin terbesar Di seluruh Indonesia Atau Di berbagai negara Ini adalah Karunia Dan kasih sayang Tuhan Yang diberikan Kepada mama Bapak Sehingga dapat Bersujuk tanam Yang baik Sehingga hari ini Pemerintah punya tugas Punya kewajipan Untuk bisa Membuat Tali Rantai ekonomi yang lebih baik Dari hulu Sampai hilir Dari tanam Jaga Petik hasil Olah hasil Dan kita jual Tugas pemerintah Adalah menjaga Pertanian Dari hulu Sampai hilir Bapak Mama Orang-orang toko Semuda Kakak Adik-adik semua Dan pimpinan-pimpinan Dan pemerintah TNI Polri Hari ini Papua Pegenungan Christmas Week Festival Telah dimulai Untuk hari kedua Kemarin telah Soft launching Mulai acara Dan persiapan Kami mendapat Laporan Acara tadi Malam Sampai jam 11 malam Ini Kita beri aplaus Kepada adik-adik kita Semua Yang jaga keamanan Ini Luar biasa Kota Wamena Kota yang indah Kota yang aman Dan damai Mari kita jaga Mulai dari kemarin Hari ini Dan selanjutnya Setuju semua Kalau kota Wamena Jaya Wijaya ini aman Maka orang bisa Bikin acara terus Sampai malam Hari ini Karena adalah Suka cita kita semua Maka Kita di tahun 2024 Kita harus bikin Acara yang rutin Minimal acara Setiap bulan Walaupun mungkin Tidak sebesar ini Kakak Nies Tapi harus rutin Sehingga kita punya Anak-anak Yang punya kemampuan Di dalam menyanyi Di dalam benka Atau ekonomi kreatif Ini bisa tumbuh Terus Begitu juga Di dunia olahraga Karena ini adalah Papua Festival Natal Papua Pegenungan yang pertama Tapi semoga ke depan Kita juga bisa melaksanakan Papua Festival Natal Papua Pegenungan Di 2024 Semua setuju? Di tahun depan juga bikin? Maka mari kita buktikan Kita jaga Kota Wamena Kita jaga Jaya Wijaya Kita jaga Tujuh kabupaten lain Yang ada di rumah kita ini Ini Honei kita Kita jaga bersama Dalam kebersamaan Torang Torang mungkin berbeda suku Berbeda etnis Berbeda agama Tetapi torang satu Torang adalah ciptaan Tuhan Kita makhluk yang sama Di hadapan Tuhan yang maha kuasa Sebagai tanda rasa syukur Maka kita rasa kebersamaan kita Untuk kita menjaga tanah yang kita cintai Dan berkat yang ada ini Kita juga harus salurkan Ke daerah-daerah lain Di tanah Papua Dan di luar Papua Di kesempatan yang baik ini Sebelum menutup acara ini Dan untuk acara nanti Prosesi pembukaan Pesta atau festival natal Papapak Gunungan Kami tadi mendapat sebuah catatan Yang begitu indah Karena setelah pembukaan ini Kita akan doa bersama Dalam KKR Atau acara kebaktian kita Di sore hari ini Ada doa yang begitu cantik Tadi telah dilantunkan Pertama oleh Santri-Santri Watih Dari Binaan Polres Membaca doa pujian kepada kita semua Kebersamaan Dan juga di hari ini Ada sebuah doa yang menarik Sekali untuk menyentuh hati kita semua Satukan kami ya Tuhanku Ajaran kami untuk saling mengasihi Seperti engkau mengasihi kami Semuanya karena kasihmu Walaupun kami dipisahkan oleh lautan Lembah-lembah dan gunung-gunung Walaupun kami berbeda suku Bangsa dan agama Namun Engkau Tuhan Telah persetukan kami Semuanya karena kasihmu Di rumah kita Honai kita Papua Pegunungan Ada satu doa yang cantik sekali juga Ini tadi belajar dari kakak Dandim ini Judulnya Ini dua pujian juga Mudah-mudahan Tuhan kasih berkat untuk kita semua Hormat semua Izin Bapak kita langsung akan Melaunching seluruh rangkaian Papua Pegunungan Christmas Festival Week Tahun 2023 Untuk itu bagi penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Beserta Forkopimda yang terlibat Akan bersama-sama secara simbolis Melakukan pemukalan tifa Untuk menyatakan bahwa Launching Papua Pegunungan Christmas Festival Week Tahun 2023 Akan resmi dibuka Setelah self-launching Yang telah kita laksanakan kemarin Di tempat ini Dalam launching kali ini Bersama-sama penjabat Gubernur Dengan Forkopimda yang ada Bersama stakeholder Aku melakukan self-launching Dan juga secara resmi Membuka seluruh rangkaian Papua Pegunungan Christmas Festival tahun ini Kepada penjabat Gubernur dipersilahkan Hari ini Minggu 17 Desember 2023 Dari lapangan pendidikan Kota Wamena Kabupaten Jaiwijaya Provinsi Papua Pegunungan Dengan Mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan yang maha pengasih Dan penyayang Atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Dan jajaran Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan Kita Memulai Festival Natal Papua Pegunungan Atau Papua Pegunungan Christmas Week Festival Ditandai dengan Toki Tifa Kita berikan applause yang meriah Dengan ini Papua Pegunungan Christmas Festival Week tahun 2023 Secara resmi dibuka Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Yang telah melaksanakan dan juga melakukan launching Papua Pegunungan Christmas Festival Week tahun 2023 Bersama dengan Forkopimda dari Provinsi Papua Pegunungan Selanjutnya akan kita lakukan foto bersama sebelum penjabat Gubernur dan Forkopimda mengambil tempat kembali Baik Bapak dan Ibu Temu undangan sekalian beserta seluruh masyarakat yang ada Boleh menghadap ke arah depan Dan karena kita akan melakukan sesi foto bersama dari atas panggung Bersama seluruh masyarakat yang hadir Bersama-sama dalam acara kali ini Untuk itu Bapak Ibu masyarakat yang ada di bawah mungkin bisa mendekat sedikit Jika bisa Jika tidak silahkan lihat ke depan Kita pandu bersama-sama Satu Dua Tiga Sekali lagi Bapak dan Ibu izin Sekali lagi kita akan foto bersama Satu Dua Tiga Salam semangat mungkin biar kompak Sekali lagi Tiga Dua Satu Baik Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Berserta Forkopimda yang secara resmi Telah membuka seluruh rangkaian Papua Pegunungan Christmas Festival Week tahun 2023 Semoga dengan demikian seluruh rangkaian acara selanjutnya Mulai dari hari Senin hingga hari Rabu pada penutupan dapat berjalan dengan lancar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita mulai kepada kita punya kegiatan selanjutnya Seperti yang telah dikatakan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan berserta jajaran Forkopimda Akan melakukan jumpa bersama masyarakat dan sekaligus melihat secara singkat stand-stand yang ada Untuk itu bagi Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap menjaga ketertiban Teman-teman sekuriti boleh dibantu ataupun keamanan Penjabat Gubernur dan Forkopimda melakukan foto bersama dan juga jumpa singkat Bersama seluruh masyarakat dari Provinsi Papua Pegunungan Bapak dan Ibu teman-teman yang membanggakan berserta seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Dan dapat kita lihat bersama-sama bahwasannya Penjabat Gubernur berserta Forkopimda Melakukan jumpa bersama dengan anak-anak putra-putri terbaik Dan juga terkasih dari Papua Pegunungan Untuk melakukan foto bersama berbagai dokumentasi Diikuti dengan seluruh stakeholder dan juga tamu undangan yang boleh mengambil bagian bersama-sama Sekali lagi diingatkan untuk dapat tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban Agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik Iya baik Bapak Ibu para tamu undangan sekalian Kita akan Sambil kita bersama-sama dengan Penjabat Gubernur dan juga Forkopimda yang ada Kita akan dihibur dengan penampilan dari Talenta-talenta terbaik dari Papua Pegunungan Yaitu Trio Parlim Benar sekali Trio Parlim dapat kita lihat bersama-sama Tiga Tiga cabai cantik Pemudi cantik Dan juga satu pemain keyboard yang sangat luar biasa disini Bersama-sama akan menghibur kita sebelum nantinya kita masuk dalam acara kebaktian kebangunan rohani bersama Bapak dan Ibu sekalian Mohon untuk tetap berada karena setelah ini kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!